Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teko yati mongkoteko hi ingman shopo malakun malaikat yati mongkoteko hi ingman shopo malakun malaikat eh mancata kita banyak lagi nanti usah belajar dong aku Bismillahirrahmanirrahim wafi hadisil isroh bismillahirrahmanirrahim wafi maaf ya wafi hadisil isroh lain dalam hadis isroh lambaata nalikane teko lambaata nalikane teko sopoan nabiyu kanjeng nabi sallallahu alaihi wa sallam ala komin ingatan seko turutohu mongkoden gecek Hai ini apa diulek dilintas Oparu usuhum piro piro endaseko sirayakum bilhija roti kelawan watu bilhija roti kelawan watu kulamaru dihat indalem saban-saben den gecek Oparu us Hai wisis itu ya bedo ya kulamaru dihat indalem saban-saben wisden gecek Oparu us adat mongkomba leake opo turdangu Hai kamakanat kaya oleh ono opo Hai rukus ini maksudnya gini wafi hadisil isroh lambaata nabi uswala salam ala komin turutohu roh usumil gerati kula maru dihat adat kamakanat layak turu hai 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 layak turu ora kendo anhum Hai anhum songkoko mindalika songko mongkono mongkono kola ngundikan sopoh Rasulullah ya Jibril hai Jibril Hai ikuman sopoh haula ikutai mumpono mongkono kau kola ngucap sopoh Jibril iku Allah ala dinawong akeh tatata kolu kam abot oporu usuhum kepala nekom anis sholati songko ngelakoni seperti maksudnya di hadis Israel diceritakan bahwa lama dan Nabi uswala salam ala komin kan pas lagi isro kan bukan hanya ke kebayul makdis dan pelangit dong kan sebelumnya itu kan itu diperjalankan lagamanya dari umat terdahulu sampai umat nanti itu semuanya umatnya itu dia beliau atau Rasulullah itu tahu ada yang nantinya masuk ke surga ada yang masuk neraka lapas lagi lewat orang yang lagi disiksa disiksa nya gimana kepalanya dihancurkan digeprek ntar utuh lagi ntar digeprek lagi ntar diutuh lagi terus Rasulullah itu bertanya-tanya kula marudiat adat kamakanat pokoknya udah udah digeprek ntar utuh lagi digeprek utuh lagi terus airnya bertanya sama Nabi Abbas sama mereka Jibril ya Jibril Hai Jibril siapa mereka ini kok mereka kok diazabe kok ngeri banget kok digeprek terus Yodi diutuhkan lagi digeprek lagi diutuhkan lagi terus sekolah ala dina tata koluru usuh maniswa terus Jibril berkata itu adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk melakukan sholat negara-negara gak mau sholat jadi digeprek itu ada bencernya wakala landau Sopo Allah Ta'ala fawailun mokko iku ciloko lil mushalina maring fawailun utawi mokko utawi ciloko lil mushalina iku lil mushalina kadwe wongkang sholat ala dina yong ake humkang utawi ala dina an sholatihim songkosolate ala dina iku sahuna kodolali an sholatihim iku sangkosolate ala dina sahuna huta lungkang pokoknya gitu Allah itu berkata celakalah orang-orang yang sholat yang melupakan sholatnya maksudnya itu melalaikan sholatnya untungnya disini ya redaksi katanya menggunakan kata-kata an sholatihim dari sholatnya bukan fi sholatihim sahun kalau fi sholatihim sahun apakah semua orang ketika sholat itu husuk 100% kan enggak ya kadang kan namanya sholat kadang ada tiba-tiba loh kok wis salam kadang kan kayak gitu pernah kan kayak saking berjalannya seperti biasa loh kok tiba-tiba wis salam itu berarti kan menendangkan kita tidak husuk pada Allah untungnya redaksi kata dalam hadis ini dalam doa ini ya dalam ini apa sih ini ayat ya dalam ayat ini itu pakenya an dari sholatnya bukan di dalam sholatnya kalau misalkan fi sholatihim sahun semua orang bisa-bisa kena karena kan enggak semua orang mencapai taraf yang busuk 100% untungnya an bukan terus kolang di kan sopoh badul mufathirina sebagiane para ahli taswir al-muradu utawikang dengar pakam anna umsa temeneh al-ladina uman sholatihim saluhun ikuan iku yudai yi una podonyanya nyeake sopo al-ladin as sholata in sholat yang dimaksud disini sahun adalah orang-orang yang menyianyakan sholat dan mengeluarkan sholat dari waktunya wal-wailu 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 disini itu dimaksud neraka ya wal-wailu muka utawik neroko wail wal-wailu muka utawik neroko wail terus wailu itu apa sih wal-wailu lan utawik wailu lembah wal-wailu utawik weliku wadin lembah fi jahan nama inda lem neroko jahanam lau suhirot namun den laku ake fi hi ing dalem wadin opo jibal dunya gunung ing dunya opo jibal dunya gunungnya dunya ladabad moko yakti bakal ajur opo jibal min sidhati hari hi soko banget panase al-wail wal-wau utawik al-wail iku maskanuman panggonane wong yataha wanukang kegampang sopoman disolati kelawan sopoman illa'i yatuba kejoboyanta taubat sopoman illa'ullahi maring Allah wayandama atau fadaya tuba wayandama langetun sopoman alama ingatase perkoro selamat menikmati selamat menikmati apa itu wayandama wal-wail itu adalah suatu lembah yang terdapat pada neraka yang diceritakan nek ono gunung kalau ada gunung yang paling besar pun ada gunung di dunia dimasukkan ke dalam jurang tadi itu maka langsung hancur lebur kenapa kok hancur lebur min sidda tiharihi karena saking panasnya wahuwa maskanuman yataha wanubi sholat ini adalah tempat akhir bagi orang-orang yang menggampangkan sholat kecuali apa illa'ayatuba illa'ullahi wayandama alama faroto faroto aku gak ngerti bahasa cowoknya biasa nih faroto ibu kang melewati batas opoma kecuali dia mau bertobat pada Allah dan dia menyesali atas apa perbuatannya atas ke luar biasa eh ke luar biasa apa ke apa tadi bilang apa kelewat batasnya kan maksudnya kan dia gak mau sholat kan lumayan kurang ajar lah kelewat batas wassalatu lan utawi sholat ya ikutah tepah itu wassalatu lan utawi sholat biha kelawan kok apa itu kok ada yang ini mimpit pitun oke rujuk ya foto tapi wassalatu lan utawi sholat biha kelawan musik tak tinggal mau mafar roto ya wassalatu bihaya sulul farku bayna mu'mini warkat ini gak paham aku kok ada rujuk ya tapi gak paham bismillahirrahmanirrahim langsung iku yahsulu hasil iku yahsulu hasil opo alfarku beda ake bayna mu'mini in dalam solat adalah pembeda semua orang kafir atau muslim hidup berdampingan pembeda antara orang islam dan orang non muslim adalah solat solat adalah identitas dari orang islam solat yang membedakan antara orang yang membedakan iman dan anak yang kafir kafir itu apa sih kafir itu menolak percaya kepada Allah non muslim wanin nabi lan saking kanjeng nabi salallahu alaihi wassalam anna usah temanik kanjeng nabi iku kola ngendikan sopokanjeng nabi man utawi sopone wong man utawi sopone wong iku hafadho lamun ngerakso sopoman iku hafadho lamun ngerakso sopoman alas solat ingat asya solat akroma mongkomulya ake akroma mongkomulya ake hu iman sopallahu Allah bihomsihi solin kelawan limo piro-piro keadaan keadaan yarku hafadho ngilangake sopoh Allah anhu songkoman yarku hafadho ngilangake anhu songkoman yarku hafadho ngilangake sopoh Allah anhu songkoman doikal aisi ing rupke urib wadha kalbarki koyok kilat wadhu lulan melebu sopoman aljannata insurgo bihoyri hisabin gelawan tanpo hisab diwayatkan langgung dari Nabi s.a.w bahwasannya rasulullah berkata manfahfadho alat solati akram allah bihams isorin barang siapa yang mau menjaga solatnya maka Allah akan memuliakan dia dengan lima keadaan yang pertama Allah menghilangkan darinya kerupeknya sempitnya atau sengsaranya kehi dupalu adab balkubri menghilangkan adab kubur wayu tihi kita bahu biyamin dan memberikan kitab amalannya dengan tangan karena kita tahu ya kalau misalkan yang bagus bagus kalau buku catatan kita bagus kita dikasihkan dengan tangan misalkan buku kita jelek itu dari tangan kiri atau waro amin hasilnya jelek wayamuru ala sirot di kalbarki dan dia akan melewati jembatan sirot seperti halnya albark seperti kilat saking cepet dan dia akan masuk surga dengan tanpa risap selamat 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 Hai falulam kautawikang pertama ikutun zauh den pecat Hai apa albarokatu barokah min umuri songko umureman bahasa niatulang tapi tanggap bindo ikutum haden Hai busuk oposi masolihina tutengre wongkang soleh min wajihihi songko wajaheman wasali satu lentawikang nomor teluk iku kulu amalin utawi saban-saban amalan yak maluka ngelaponi sopoh man kuing amal layu ajiru orang ganjar huing amal sopoh Allah Allah alaihi ingatase man warabi utatulang taikan kaping papat ikulayur fa'u oraden angkat lahuka dueman opo dua un piro piro doa opo doa un doa ila samai maring 2-2 way opo doa un doa ila samai maring langit walho misatulang utawikang nomor lima ikulaisah ora ono lahuka dueman opo hadun bagian fi doa il sholihina indalem dongane poro sholihin wasa disatulang utawikang nam ikutah ruju metu opo ruhuhu ruheman wihoi imanin kelawan tanpa iman na'udzubillahimin Bismillahirrahmanirrahim walaupun sholat orang yang gampang dengan sholat Allah akan menghadapnya dengan 15 kalau misalkan orang yang menjaga sholatnya akan diberi lima keadaan lima hal kalau misalkan meninggalkan sholat atau yang gampang dengan sholat dikasihnya enggak tanggung-tanggung 15 siksa enam siksa di dunia tiga siksa ketika mati tiga siksa di dalam kubur terus tiga siksa lagi di itu di tempat kiamat yang mau kifil kiamat pokoknya akhirat monu apa saja apa amal wadibid dunia fal'ulatun za'ul barakatumin umuri yang pertama siksa di dunia apa saja yang pertama adalah dicabutnya barokah dari umurnya koyok lagi perasaan lagi umur limaulah tiba-tiba udah Umar 22 itu dicabut barokah umurnya pada loh tahun segitu ngapain aja kok kayak enggak melakukan hal-hal yang beratibatkan itu tanda bahwa umurnya atau barokah dari umurnya itu telah dicabut wassani adutum ha sima sholihin min wajihi yang kedua dihapusnya tanda-tanda orang sholai dari wajahnya berarti kayak wajah-wajah sing biasa tinggal nonsolati kuketo ini karena yang tadi cabut wassali satu puluh amalinya malulah yu'ajirullahu alaihi yang ketiga setiap perbuatan yang atau setiap amalan yang dia lakukan itu tidak diganjar oleh Allah usodakoh 5 triliun gara-gara enggak sholat sodakohnya tidak diganjar oleh Allah warabi atuh layu rfaulahu doaun ila sama sudah dungu jungkir walik tapi dia nggak mau sholat cuma doa-doa doa-doa enggak mau sholat itu tidak akan doanya tidak akan setelah apa sampai pada langit ini kayak Hai kayak sholat itu kan bentuk kita butuh bentuk kebutuhan kita kepada Allah enggak butuh soalnya kita kita yang butuh sholat jadi ada kalah apa eh ngomongnya malulah ketika minta segala sesuatu itu sedangkan kamu jarang sholat jarang sholat sunnah jarang tahajud tapi jauh eh pernah-pernah pengen bojo singganteng singkece singdukur sing putih singkoyok cino singe kayak agama nih pejalu aneh permintaannya dia menuntut Gusti Allah tapi dia tidak mau apa bersungguh-sungguh atas keinginannya ya misalkan bersungguh-sungguh berarti sholat sing tenanan sing sholat tahu juga berapa 5 kali bitirin berhubungi kayak gitu ya kita gamanya sholat itu sesuai dengan kadar kebutuhan kita tapi jangan gitulah doanya ingatnya kan mungkin ada sesuatu yang lain tapi kan tetap masalah ibadah seperti ini harus niat lillahi ta'ala walhamisatul lai sholahu haddun fi doa isralihi nomor lima tidak termasuk tidak mendapat bagian dari doa orang soleh kayak misalkan kan biasanya kan air doa Allahumma ja'alna wal muslimin kayak gitu kan kan orang mendoakan dirinya dan mendoakan orang muslim misalkan dia tidak melakukan sholat biar misalkan dia gampang dengan sholat kata-kata muslimin yang harusnya dia masuk iya kan masukkan muslimin kan umum siapapun masuk pada muslimin tapi gara-gara tahawa nabi sholat dia tidak termasuk pada golongan muslimin yang didoakan di Allahumma ja'alna muslimin itu tidak berlaku bagi orang yang meninggalkan sholat barang muslimin kan aslinya kan umum kan kata-katanya umum muslimin siapa saja yang beragama Islam tapi gara-gara dia tahawa nabi sholat maka dia tidak masuk bagian pada doa tersebut wasa di satu tarujuruhu bihoiri imanin nomor enam nah udhubillah dia ruhnya dia keluar dari jasadnya dengan tanpa iman berarti sholat khatimah nah udhubillah imin balik kita gak tahu ya sholat khatimah sama muslim khatimah itu tetap Allah yang ngatur tapi kan seenggaknya kita sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjaga iman kita sampai mati nanti makanya doanya ya mukol libal kulut sebit kolbi ala dini kenapa demikian kenapa kolob dinamakan kolob karena namanya hati itu mula malek kita gak tahu kapan kita iman kita gak tahu Nek ternyata tiba-tiba kita bakal kafirkan kita enggak tahu makanya kita harus selalu berdoa semoga kita tetap dalam keadaan Islam sampai mati nanti wa'amalati tusibuin dalmoti ini saya rasa cukup sekian untuk hari ini saya belum betul ah di ngapuntan ingka kata semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih